Wah, itu dia tadi telur Jadi kasus-kasus korupsi yang kemarin di KPU Di KPU Tanjap Timur Jadi sampai sekarang masih bergulir Terus mengajukan banding, ratusan banding Dan akhirnya hukuman itu ditambah telur Jadi itu kasus dari KPU ini Kata-kata tentang pemilu-pemilu kemarin Tapi mudah-mudahan cepat terselesaikan Dan kasusnya juga segera diselesaikan juga Terdakwanya juga dihukum Biarlah, itu pengadilan yang menghukumnya Tapi, kita nak masuk berita selanjutnya nih Ini ada lagi, nah Nah, balik-balik lagi nih di Tanjung Jabung Timur lagi nih lor Tadi itu terdakwanya khas bulah Nah, sekarang terdakwa Sumardi nih lor Kayaknya dengan kasus yang sama juga nih Di KPU juga Jadi, kasus danah hibah pilkada 2020 KPU Tanjung Jabung Timur Atas terdakwa Sumardi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menerima ratusan banding Pado Kamis 30 Juni 2022 Dengan hasil ratusan Dengan hasil ratusan menerima banding penuntut umum Dan Ratusan banding penuntut umum Dan mengatakan ratusan pengadilan tindak pidana korupsi Nah, kayak mana juga tuh Kita tengok lah Ini dia beritanya Dalam kasus danah hibah pilkada 2020 KPU Tanjung Jabung Timur Atas terdakwa Hasbullah Pendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejari Tanjung Jabung Timur Menunjukkan upaya hukum banding Pada 7 April 2022 lalu Dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Amar putusan banding telah diterima Dengan hasil putusan menerima banding penuntut umum Dan menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Menyatakan terdakwa Hasbullah terbukti secara sah Dan meyakinkan bersalah Perlakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana dalam dakwaan subsidi Menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 3 tahun Serta denda 100 juta rupiah Subsider 10 bulan kurungan penjara Terdakwa juga diwajibkan membayar Kuang pengganti sebesar lebih 95,6 juta rupiah Dengan subsidian 1 tahun kurungan penjara Dan T0 Kasih Pitsus Kejari Tanjung Jabung Timur Mengatakan Putusan tersebut terbukti Namun yang dibuktikan pasal 3 Jaksa penuntut umum dalam hal ini Membuktikan atau menuntut terdakwa Hasbullah di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pendahara KPU dan Tindak Pidana Selaku kejabat Dan Tindak Pidana Surat Pemati Jaksa penuntut umum dalam hal ini Membuktikan atau menuntut terdakwa Sumar 3 dan Hasbullah di pasal 2 Sebelumnya dalam sidang Kutusan akhir Hasbullah dipunis Dengan pedana kurungan penjara Selama 2 tahun dan 6 bulan Serta denda 100 juta rupiah Subsidiar 10 bulan kurungan penjara Serta membayar uang pengganti Kepulian negara Sebesar 96 juta rupiah Subsidiar kurungan penjara Selama 10 bulan Iqbal Jek TV Jek TV Ngabar Jek TV Jek TV Jek TV Jek TV Jek TV Jek TV